Warga Denpasar Bali digegerkan dengan penemuan tas ransel berisi jasad bayi yang dibuang ke Sungai Badung. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, warga menemukan janin bayi berusia 5 bulan, diduga korban aborsi orang tuanya. Warga Banjar, Buagan, Denpasar dikejutkan dengan adanya penemuan jasad bayi di Sungai Badung pada Senin pagi. Jasad bayi ditemukan di dalam sebuah tas ransel yang mengapung di Sungai Badung. Awalnya tas tersebut tersangkut di jaring penyaring sampah yang hendak dibersihkan oleh petugas kebersihan. Namun saat akan diangkat, petugas terkejut saat melihat di dalam tas terdapat tubuh bayi yang ditutupi celana. Tas berisi jasad bayi kemudian dievakuasi dari sungai dan dibawa ambulan ke ruang jenazah rumah sakit sanglah dan pasar untuk dilakukan penyelidikan oleh tim forensik Polresta dan Pasar. Hingga kini polisi masih menyelidiki siapa orang tua bayi yang tega membuang bayi tersebut. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, warga dihebohkan dengan penemuan janin bayi yang terbungkus kertas koran. Warga pun langsung melaporkan penemuan tersebut kepada pihak kepolisian posek gelagah Banyuwangi, Jawa Timur. Janin yang diperkirakan berusia lima bulan dalam kandungan tersebut diduga sengaja dilahirkan secara paksa atau aborsi. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait serta mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap siapa pelaku pembuang janin bayi malang tersebut. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.